Saya Esther Aswasti Tininti Dayi, saya pengacara di LBA PIK, koordinator divisi pelayanan hukum LBA PIK, PO dalam program I Will. Jadi akhirnya saya juga karena misi, visi-misi kami untuk melakukan pelayanan khususnya isu terhadap perempuan dan anak, karena kebanyakan perempuan-perempuan susah mengakses hukum karena berbagai hal, dan saya ada dorongan itu sehingga saya mau membela perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum. Jadi karena di dalam program I Will itu ada tiga pilar yang mendorong perempuan-perempuan itu, yaitu pertama itu meminimalisir angka kekerasan GBV, terus yang kedua itu meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan, dan yang ketiga itu mendorong kepemimpinan perempuan. Jadi lewat kasus-kasus ini kita juga menjadi entry point untuk selain di LBA PIK untuk melakukan perubahan kebijakan, kami juga mendorong supaya perempuan-perempuan ini mereka bangkit dan mereka bisa menjadi corong buat perempuan-perempuan yang lain. Sehingga mereka tidak terpuruk dengan persoalan hukum, tapi dengan persoalan hukum ini mereka bangkit dan mereka akhirnya bisa hidup dan bisa enjoy dalam masyarakat, bisa membangun menjadi pemimpin. Bahkan ada yang sudah menjadi RT, RW, bahkan ada juga yang sudah menjadi paralegal kita, paralegal dan bisa mau kuliah dan mau menjadi pengacara. Ada banyak pelatihan sih, ada pelatihan paralegal, ada pelatihan untuk APH, ya pada pelatihan untuk perspektif gender, perspektif perempuan, habis itu ada pelatihan kewirausahaan untuk peningkatan ekonomi, ada pelatihan untuk peningkatan ekonomi juga termasuk dengan pelebelan, untuk packaging terkait dengan isu usaha-usaha. Terus ada kepemimpinan perempuan juga, ada beberapa pelatihan untuk lahir-lahirnya pemimpin-pemimpin. Terus adanya kerjasama dengan pemerintah desa untuk mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan desa. Jadi baik, memang kegiatan-kegiatan yang kami buat itu, misalnya kita mendorong adanya program laki-laki baru. Jadi program laki-laki baru itu laki-laki juga dilebatkan untuk mendorong supaya selain mereka bekerjasama, mendorong supaya meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi laki-laki baru ini dalam pengertian bahwa laki-laki yang sudah mempunyai perspektif perempuan. Jadi mereka diberikan pelatihan, terus mereka juga akhirnya turun ke masyarakat, mereka menyedarkan masyarakat. Jadi di rumah misalnya ada pembagian tugas, tidak saja semua perempuan yang lakukan, tetapi ada pembagian kerja. Jadi misalnya bapak cuci piring, ya mungkin mama masak dan beris-beris yang lain. Atau sebaliknya bapak misalnya yang kerja di dalam rumah, ya mama keluar. Jadi sudah ada pemahaman perspektif itu sudah ada muncul. Jadi tidak mengatakan bahwa masalah domestik itu hanya peranannya perempuan, tetapi laki-laki juga melibatkan, mendorong laki-laki juga untuk bisa melakukan hal-hal pekerjaan domestik. Jadi kalau dulu itu kita hanya lebih pada mendorong, lebih pada ini apa saja ya, kekerasan berbasis gender, tapi sekarang ini kita justru lebih memperkuat pilar pemberdayaan perempuan. Karena kita tahu bahwa orang, kalau misalnya mereka berhadapan dengan hukum, kadang-kadang mereka kan ketergantungan kepada pelaki-laki kan cukup tinggi. Misalnya perempuan, kalau misalnya suaminya yang pencari nafkah utama, mereka bingung mau ke mana. Nah mereka harus melanjutkan hidup, sehingga kita mendorong adanya pemberdayaan ekonomi itu, sehingga kita mendorong perempuan-perempuan itu, kamu bisa, kamu punya keterampilan. Misalnya ada yang bisa bikin kue, ada yang bisa masak, ada yang bisa jahit. Jadi kita dorong mereka supaya memulai dari apa yang ada pada kita. Jadi ada teman-teman yang bisa menjahit itu, kita mencoba untuk memberikan pemotivasi, terus kita mencari pasar, ada yang menenun, kita mencoba mencari, ketemu dengan pasar supaya mereka cepat. Jadi akhirnya mereka semangat. Jadi akhirnya mereka bisa mencari uang sendiri.